Tapi gini yang perlu dicatat sama wanita, semua pria itu bajingan Nah trik kalau wanita biasanya nanya trik pria-pria yang menipu kayak gimana, saya tahu Hai maafkan dulu Di mana? Di belakang mobil atau di sini atau di mana? Di sini Duduk atau berdiri? Duduk Dari Malaysia langsung ke Indonesia Ini udah om dari padi Jadi kan? Ini bukan dari Malaysia kan? Cuma dengan juga lah, pesudak merah ini bisa tahu dukun yang penipu Ya rahasia dukunan Hebat ya? Sama-sama Hebat banget kamu ya bisa tahu ya Memang mempelajari semuanya sih Mempelajari banyak hal tentang dukunan sebenarnya apa pakai Kenapa semua agama melarang dukunan Saya pelajari itu ternyata dukunan dekat dengan kebohongan Makanya semua agama dilarang untuk percaya perdukunan kan? Ya benar Semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal goib Tuhan, surgan, raka, malaikat, sihir, jin dan sebagainya Tapi semua agama melarang keras perdukunan Saya mencari tahu apakah jangan-jangan perdukunan bukan hal goib Nah akhirnya saya pelajari ternyata beneran bukan hal goib, perdukunan Semuanya bohongan-bohongan semua Jadi hampir dukun kan terlalu banyak kan? Iya Jadi udah berapa peratus rasa-rasanya yang bohong, yang penipu? Wah saya Banyak banget gak? Banyak banget yang udah saya bongkar di channel saya tuh Sekarang aja videonya udah Ada 398 video dan kurang lebih 200 videonya tuh isinya bongkar-bongkarin rahasia dukun Jadi memang udah banyak banget saya bongkarin Iya gitu ya Dari mulai bongkar santet itu sebenarnya apa? Santet di Malaysia ada, tahu juga santet Santet itu membuat orang? Membuat orang sakit gitu ya? Sihir Sihir Sebenarnya nah tadinya saya pikir juga santet itu sihir Ternyata setelah saya pelajari santet bukan bagian dari sihir Oh Santet itu racun Santet itu racun? Iya Jadi pernah dengar santet itu kan kalau di Indonesia terkenalnya membunuh tanpa menyentuh Kalau di Malaysia gitu juga? Iya Iya gitu juga Cuma kira sihir itu yang buatan daripada dukun-dukun aja gitu Kalau sihir Kalau sihir itu betul sihir itu memang ada dan diwajibkan kita percaya Tapi cuma sekedar diwajibkan aja bukan untuk ditakuti Karena kita di semua agama diajarkan untuk yang berlindung yang maha sakti atau yang maha mengatur segalanya adalah Tuhan Tuhan Iya benar Jadi bukan para perdukunan atau penyihir ini Gitu Bantu umat manusia untuk percaya ke agamanya dan Tuhannya masing-masing Nah kalau saya nggak melakukan ini saya khawatir nggak bisa jawab Makanya saya melakukan ini untuk bisa menjawab hal tersebut Iya benar Saya udah edukasikan di Youtube, di TV dan banyak media Aduh Bahwa ayo kembali ke agamanya masing-masing dan Tuhannya masing-masing Jangan percaya perdukunan Bagus Tapi kamu benar-benar berani Ternyata berani banget ya Karena Iya bisa berongkat triknya mereka Iya Dan nggak takut ya di sihir gitu Di santet Karena tetap saya meyakini mau gini Tuhan itu yang maha mengatur segalanya Jadi takdir kita manusia juga sudah ditakdirkan Jadi kalau misalkan ada orang yang berusaha untuk membunuh kita tapi takdirnya bukan kita dibunuh Maka nggak bisa dibunuh Iya Ketika kita berusaha pengen terkenal Tapi Tuhan tidak mengizinkan untuk terkenal Mau bayar orang atau media berapapun tidak akan bisa terkenal Iya benar Maka dari itu takdir sudah ditentukan Jadi nggak perlu ditakuti Iya benar Seperti itu Sima suka sama kamu Wih Dengan pendirian tetap dengan pendirian Iya harus Ini penyanyi berarti kamu ya Coba dong nyanyi Penyanyi Penyanyi penyanyian yang paling terkenal apa Kalau disini samanya Kang Suleh Terpisah jarak dan waktu Oh iiii terpisah jarak dan waktu Coba nanti dibuka di Youtube ya Oh iya boleh boleh dong Boleh boleh Nah kamu kan bisa tahu triknya dukun yang penipu Kamu bisa nggak tahu triknya cewek yang menipu Wah Nah trik kalau wanita biasanya nanya trik pria-pria yang menipu kayak gimana Saya tahu Mau nggak saya kasih tahu Gue coba Nih kebanyakan wanita mengatakan kenapa pria itu semuanya suka selingkuh Kenapa pria itu suka meninggalkan wanita Iya sering dengan itu ya Iya kan Kenapa semua pria itu bajingan banyaknya gitu Iya Wanita Nah iya kan Ini saya kasih tahu jawabannya untuk wanita-wanita yang seperti itu Oke Sebenarnya kesalahannya adalah di mindset wanita Mindsetnya Pemikiran wanita Pemikiran wanita Banyak wanita yang berpikiran bahwa pria yang serius dengan dirinya adalah pria yang mau mengejar dirinya Oke Iya kan Pria yang mengejar dirinya Iya benar Iya Padahal itu hal yang salah Faktanya adalah pria yang mengejar hanya pria yang mengejar hanya pria yang mengejar hanya pria yang mengejar hanya pria nakal doang Kalau pria baik kebanyakan ketika dia mendekati iya pria baik nggak mengejar Kebanyakan pria baik adalah ketika mendekati wanita yang menurut dia cantik terus wanita tersebut nggak ngerespon dia nggak percaya diri Oke kalau pria baik Iya benar Kalau pria nakal karena dia mau punya tujuan karena dia pengen sesuatu dari si wanita ini maka dia berusaha dengan segala cara Maka dari itu mindset wanita ini harusnya untuk mencari pasangan yang baik berusaha kenal aja dulu Berusaha ya Kalau sekarang sih gampang sih lihat aja siapa yang di follow Iya kan Kalau mau punya pasangan yang pengusaha lihat orang atau pria yang follow nya pengusaha Oke Kalau mau punya pasangan yang entertainer atau artis lihat orang-orang followersnya yang artis-artis semua Iya benar Jadi lebih mudah sebenarnya sekarang Iya Agar mindsetnya aja yang perlu diperbaiki Iya lebih mudah ya kan Iya Sembunya udah terbuka di media sosial Lihat aja di follow nya Iya follow Karena banyak yang bukan-bukan itu jangan Kalau cowok-cowok kan banyak yang kelawanan yang mesum-mesum nih gitu Biasanya follow nya yang kayak gimana-gimana gitu Iya benar Maka dari itu ya sekarang lebih gampang untuk menganalisa seseorang sih Ya gampang rahasia gue ya Kebongkar rahasia Kebongkar rahasia Tapi gini yang perlu dicatat sama wanita semua pria itu bajingan betul Semua pria itu bajingan tapi Iya semua Kenapa kamu bilang semua bajingan ya Semua pria itu bajingan tapi Yang membedakan pria yang benar dan salah adalah Ada pria yang bertanggung jawab dan tidak Karena gini Kalau kita mempelajari otak pria dan wanita Ini berbeda jauh banget Otak pria ada dua otak bagian besar Yang berpikiran tentang seks Iya Kalau wanita yang berpikiran tentang seksnya kecil Kecil dan yang paling besar di otak wanita Adalah berpikiran tentang mengatur keuangan dan rasa nyaman Maka dari itu ketika wanita punya pasangan yang menurut pria-pria tuh pasangannya harusnya ganteng Lu wanita cantik ini mau punya pasangan yang jelek atau yang kurang ganteng Kurang kaya wanita akan jawab Gak tau udah nyaman aja Iya kan Karena wanita gak mempedulikan visual atau seksnya atau fisiknya Tapi dari bagaimana karakter dan bagaimana cara berbicara Ngobrolnya nyambung atau enggak Itu yang dinilai wanita sebenarnya Kalau dinilai jadi cowoknya gimana Kalau pria itu menilai wanita Pria itu menilai wanita secara visual Makanya pria-pria suka tuh nontonin tiktok-tiktok yang joget-joget Nah wanita bingung Wanita itu bingung kok cowok bisa on ya Cuma ngeliat gambar 2 dimensi kayak gitu Karena otaknya di otak wanita tuh berpikiran tentang seksnya kecil banget Dia gak terlalu memikirkan tentang seks Kalau wanita itu memikirkan dia ngatur keuangan sama rasa nyaman Di samping-samping otak besarnya ini berpikiran tentang sepatu, baju, jam tangan Itu Itu pasti Dan dari segi kemewahan aja berbeda jauh Kalau pria itu fakta psikologisnya Dia bermewah-mewahan untuk menarik perhatian wanita Sedangkan wanita bermewah-mewahan bukan untuk menarik perhatian pria Tapi untuk menjadi lebih baik dari teman wanitanya Iya Bener banget itu Iya wanita itu kalau misalkan ada teman wanitanya pakai jam tangan mahal Yang ngeliat wah aku harus bisa lebih baik lagi gitu 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 Ngeti-ngeti Jadi memang beda antara otak pria dan wanita Dan itu perlu dipelajari juga Iya Jadi makasih ya udah banyak semua pelajari Jadi Sima mau pelajari lagi nanti Iya Kita ketemu lagi nanti ya Amin amin Boleh boleh Koleh nanti ya Kebetulan saya juga ada studio nanti boleh mungkin ya Oh iya Jangan lupa subscribe youtube Pesula Merah Iya betul Teman-teman Malaysia mungkin kalau ada yang masih belum kenal boleh Betul Merah Production Ya guys jangan lupa Makasih Iya sama-sama Ketemu lagi Amin amin Oke Yuk Yuk